Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube boring vlog Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda Asal usul gunung batu jonggol Dan juga terkait mitos serta misteri yang ada di gunung batu jonggol ini Bagaimana kisah legenda gunung batu jonggol Silahkan disimak kisahnya berikut ini Gunung batu merupakan sebuah gunung Yang terdapat di desa Sukaharja, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat Gunung batu ini mempunyai ketinggian setinggi 875 meter di atas permukaan laut Atau sekitar 2871 kaki Banyak orang mengenal gunung ini dengan sebutan gunung batu jonggol Meskipun secara administratif gunung ini masuk dalam kecamatan Sukamakmur Lebih tepatnya di desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Namun karena Sukamakmur dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari jonggol Sukamakmur adalah pemekaran dari kecamatan jonggol Dan berada di wilayah ekskawadanan jonggol Bersama Cilengsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Caryu, dan juga Tanjung Sari Konon, daerah gunung batu ini pun memiliki cerita yang tidak lepas dari sisi misterinya Daerah ini sering mengalami gempa kecil atau lini lokal Hal ini, konon tidak lepas dari asal-muasal daerah gunung batu jonggol ini Konon pada zaman dahulu kala hidup kura-kura raksasa dan ular besar Lalu terjadilah pertempuran di antara keduanya sampai menyebabkan salah satu dari mereka mati Kura-kura raksasa itu dililit ular besar sampai mereka berdua terkubur dan lalu menjadi gunung batu Kisah itu hingga hari ini masih berlanjut bahkan bagi beberapa orang yang bisa menerawang Mereka melihat kedua binatang raksasa ini masih bertarung dalam wujud siluman Konon mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka ada yang kalah atau mati Selain legenda pertarungan kura-kura dan ular tersebut Di gunung batu jonggol ini terdapat hewan langka yang erat kaitannya dengan cerita rakyat di Jawa Barat Yaitu lutung kasarung Di gunung batu jonggol inilah banyak primata lutung kasarung tinggal Bagi masyarakat Jawa Barat, primata lutung kasarung ini begitu akrab dalam berbagai cerita Konon menurut cerita, primata lutung kasarung yang hingga kini bermukim di gunung batu jonggol Merupakan keturunan dari pangeran tampan bernama Sang Hyang Guru Minda yang dihukum Dengan dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan di kayangan dalam wujud seekor lutung Lutung kasarung dalam bahasa Sunda berarti lutung yang tersesat Lutung adalah sejenis kerak dengan bulu lebat berwarna hitam legam dengan ekor yang panjang Cerita lutung kasarung ini dikaitkan dengan seorang putri dari kerajaan Pasir Batang bernama Putri Purbasari Menjelang akhir hayatnya Sang Raja menunjuk Putri Bungsunya untuk melanjutkan tahta kerajaan Hal ini memicu rasa iri Purbararang terhadap Sang Adik Didasari rasa iri dan dengki yang menggebu-gebu membuat Purbararang nekat ingin mencelakai Purbasari Purbararang lalu menemui seorang penyihir untuk memantrai Purbasari agar menjadi buruk rupa Sekejap kulit Purbasari berubah dipenuhi totol-totol hitam yang sangat menjijikan Saat itu juga Purbararang menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari Sang patih sempat berpesan Dia berpesan kepada Purbasari bahwa setiap cobaan yang diberikan oleh Tuhan pasti akan ada solusinya Purbasari menjalani kehidupan di tengah hutan bersama hewan-hewan Salah satunya adalah Lutung Kasarung Singkat cerita, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di sebuah telaga Setelah mandi di tempat tersebut, maka Purbasari sembuh dari penyakitnya dan Lutung Kasarung berubah menjadi lelaki tampan Kini, sebagaimana bisa diketahui Primata Lutung Kasarung khususnya yang ada di Gunung Batu Jonggol Termasuk kategori hewan yang sangat pemalu dan takut melihat kedatangan para pendaki Sehingga para pendaki jarang sempat mengabadikan keberadaannya Kondisi cukup memprihatinkan dengan semakin sempitnya lahan untuk mereka mencari makan Di kaki Gunung Batu terdapat tambang batu yang mungkin suatu saat akan semakin meluas ke atas Juga pembuatan akses jalanan yang melingkar di sisi gunung yang membuat area semakin sempit Ada pun dalam sejarahnya, pada tahun 2014, Gunung Batu Jonggol merupakan sebuah perbukitan yang tidak memiliki sama sekali jalur pendakian Asal usul adanya akses jalur pendakian dikarenakan para penggemar motocross menguji keahlian mereka di perbukitan tersebut Hal itu dinyatakan benar adanya dengan diperkuat bukti jejak roda ban motocross Puncak perbukitan ini sulit diakses oleh para kroser atau pengguna motocross Karena tanjakannya cukup terjal Oleh sebab itu, hal inilah yang dijadikan sebagai puncak tertinggi dari Gunung Batu Ada pun jalur pendakian yang terdapat di Gunung Batu Jonggol memiliki medan yang tidak terlalu sulit Namun, saat musim hujan, jalur pendakian tersebut menjadi sangat licin dan lebih sulit dari biasanya Perlu waktu beberapa menit untuk memulai dari pos pertama yang terdapat area berkemah Dari area tersebut, puncak gunung bisa terlihat dengan jelas Jalur pendakian menuju puncak gunung ini lebih sulit dibandingkan dengan jalur pendakian menuju area berkemah Sebelum sampai puncak, terdapat beberapa titik di mana kita harus menggunakan tali untuk menaiki batu-batu tebing Nah, seperti itu sekilas mengenai kisah dan juga legenda Gunung Batu Jonggol Gunung Batu Jonggol yang ada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Terima kasih sudah menyimak kisah legenda ini di channel Youtube Borin Vlog Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai macam cerita rakyat dan juga kisah legenda asal-usul gunung-gunung yang ada di Indonesia Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!